Ternyata semua orang di dunia roh timur membicarakannya. Bukan hanya para monster, bahkan beberapa penantang pun mengetahuinya. Misalnya, warga kota Hushuang mengetahui hal itu. Apa, Yukianya yang tercela dan tak tahu malu, apakah dia benar-benar dipukuli? Yukianya ini tidak sekuat itu. Ya, dan dikatakan bahwa dia tercela. Lebih jauh lagi, binatang-binatang mengerikan itu bahkan mengatakan bahwa dia adalah orang jahat yang tidak termaafkan. Tercela dan tak tahu malu. Itu masalah kecil. Dia sangat jelek dan telah menyerang saudara perempuannya sendiri, dermawannya, dan telah mengambil saudara perempuannya sendiri untuk dirinya sendiri. Dia bahkan telah menyerang ayahnya sendiri. Singkatnya, dia orang yang tidak tahu malu. Ah! Yukianya menatap langit dan tubuhnya meledak. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah. Dia sudah meninggal. Pada saat ini, Yukianya yang terluka parah telah meninggal. Dia akan dibuat marah setengah mati olehnya. Melihat ini, mata tikus iblis-iblis bumi terbelalak. Sial, seorang sage level 4 marah sampai mati. Ini mungkin pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun. Lin Suan mencibir. Yukianya memang pantas mendapatkannya. Jika dia tidak memprovokasi Lin Suan, dia tidak akan berakhir seperti ini. Ah! Lin Woody, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Tiba-tiba, bayangan abu-abu keluar dari tubuh Yukianya. Itu adalah roh. Namun, roh itu berbeda dari roh biasa. Roh itu berwarna sedikit hitam dan memiliki aura pembunuh. Tidak baik, roh pendendam. Tikus iblis bumi menjerit. Aku tahu orang ini tidak akan mati sepenuhnya. Lin Suan mencibir. Hanya roh pendendam. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Yukianya memang sudah mati. Dia tidak menyangka dirinya akan marah sampai mati. Dia marah sekali. Meskipun jiwanya telah dikalahkan, jiwanya tidak hancur total. Oleh karena itu, setelah kematiannya, ia menjadi roh pendendam. Meskipun dia hidup dengan cara lain antara surga dan bumi, itu benar-benar berbeda dari kehidupan sebenarnya sebelumnya. Setelah menjadi roh pendendam, tidak mudah untuk menumbuhkannya kembali. Terlebih lagi, kekuatannya sangat berkurang. Tidak mudah baginya untuk tetap hidup. Semua ini diberikan kepadanya oleh Lin Suan. Dia tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. Kau tidak akan membiarkanku pergi. Lin Suan turun dari langit dan menatap ke arah pihak lain. Mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Tidak bagus, pihak lain datang. Jiwa dendam Yukianya menjadi takut setengah mati. Dia tidak sebanding dengan pihak lain dan ingin melarikan diri. Weng! Lin Suan mengulurkan tangannya yang besar, menutupi langit dan matahari. Seperti sangkar, dia langsung mencengkeram pihak lain. Jika kau ingin berubah menjadi sesuatu yang lain, mungkin akan sangat merepotkan, tetapi kau memilih untuk berubah menjadi roh pendendam. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau sangat bodoh. Jangan khawatir, kibukanlah tujuan akhirmu. Aku ingin kau mati dalam 10 ribu reinkarnasi berikutnya. Lin Suan segera membuka kunci musim-semi musim gugur. Roh pendendam juga merupakan jenis jiwa. Mereka tidak mampu menahan teknik mata, terutama yang sekuat Lin Suan. Pada saat berikutnya, jiwa dendam Yukianya terkena teknik mata dan ditarik ke dunia ilusi. Di sana, ia akan menerima 10 ribu siklus reinkarnasi. Setiap kali, dia akan disiksa tanpa ampun. Itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beberapa detik kemudian, jiwa dendam Yukianya menghilang. Tak ada sedikitpun jiwa dendamnya yang tersisa. Yang sebenarnya terjadi adalah dia telah melalui puluhan ribu reinkarnasi dan puluhan ribu tahun penyiksaan. Tikus iblis bumi menelan ludahnya. Untungnya, dia tidak memprovokasi dewa pembunuh seperti itu. Kalau tidak, nasibnya akan mengerikan. Sekarang Yukianya sudah mati, langkah selanjutnya adalah berurusan dengan ruang penyimpanan pihak lain. Di antara mereka, payung langit luo berubah menjadi sinar cahaya dan mencoba melarikan diri. Namun, hal itu dihalangi oleh Lin Suan. Setelah pertempuran yang mengguncang bumi, Lin Suan langsung menaklukkan Skyluo Flash. Dia melemparkannya ke menara Gritsage dan menggunakan langit berbintang untuk memurnikannya. Pada saat yang sama, Lin Suan melihat ke arah tanah hitam lagi. Tanah itu sudah 90 persen selesai. Tidak lama lagi tanah itu akan berubah sepenuhnya menjadi senjata suci. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak senjata suci di tangannya. Setelah berpikir sejenak, Lin Suan menyerahkan mutiara penenang pikiran kepada Xiaobai. Dia berkata, Anak kecil, ini untukmu di masa depan. Little White mengambil alih. Apa itu mata hitam besar? Wah, hebat sekali. Dengan benda ini beserta mangkuk harta karunku, aku bisa menyambar apa saja saat waktunya tiba. Dia tertawa nakal. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Lin Suan dan dua orang lainnya berubah menjadi sinar cahaya dan melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun Yukianya telah meninggal, berita tentang dirinya yang tercela dan tidak tahu malu terus menyebar. Di seluruh dunia roh timur, semua orang mengetahuinya. Para peserta ujian Peerless City juga mendengar tentang hal itu. Ketika Diling mendengar berita itu, wajahnya menjadi muram. Apa yang dilakukan Yukianya ini? Dasar sampah. Saya pikir saya tidak perlu melakukannya sendiri. Saya tidak menyangka harus melakukannya sendiri. Baiklah, saya akan menangani sendiri masalah ini, Lin Woody. Saat Lin Suan terbang, dia mulai membersihkan cincin penyimpanan Yukianya. Dia harus mengakui bahwa tuan muda ini memiliki banyak barang. Lin Suan tidak bisa menahan senyum. Hanya pil untuk kultivasi saja, dia menemukan ribuan botol. Dia mengeluarkan ratusan botol dan menelan semuanya. Dia mulai memakannya seperti kacang jeli. Tikus iblis-iblis tanah memandang dengan iri. Ini semua adalah ramuan ajaib untuk kultivasi orang suci. Tidak mudah untuk mendapatkannya pada hari biasa. Sekarang pihak lain sudah menyerahkan ribuan dari mereka, jadi sayang sekali kalau memakannya. Hatinya berdarah saat dia menatapnya. Namun, Lin Suan tidak peduli, dia mendapatkan semua ini secara tidak sengaja. Lebih jauh lagi, tidak ada perbedaan antara memakannya dengan hati-hati dan memakannya dalam jumlah besar sekarang, dan efek kultivasinya pun tidak berbeda. Lin Suan bahkan membuka pil yang tersisa dan beberapa harta karun kultivasi. Dia melemparkan dunia Small Sword Realm untuk diserap oleh Great Dragon Sword Soul. Peningkatan jiwa pedang naga agung lebih sulit daripada peningkatan kultivasinya. Itu membutuhkan lebih banyak sumber daya. Setelah beberapa hari berikutnya, Lin Suan telah memperoleh lima batu roh timur. Misinya sudah setengah selesai, yang membuatnya semakin percaya diri. Dengan tikus setan tanah, kecepatannya mengumpulkan batu roh timur jauh lebih cepat daripada yang lain. Sekarang, mereka sedang dalam perjalanan untuk mengambil batu roh timur ke-6. Namun setengah hari kemudian, tikus setan tanah berkata, tunggu. Apa yang salah? Lin Suan bertanya. Dia tidak tahu. Dia merasa gelisah. Tampaknya ada bahaya yang mendekat. Lin Suan mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati merasakan dan tidak menemukan bahaya apapun. Monyet kecil seputih salju di sebelahnya juga bingung. Namun, tikus setan tanah berkata, itu seharusnya menjadi ciri khas ras kita. Kita memiliki rasa bahaya tersembunyi yang sangat kuat. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Sepertinya ini memang benar. Mungkin memang ada bahaya yang tidak diketahui. Ambil jalan memutar. Lin Suan tidak ingin kepo. Dia bersiap untuk mengambil jalan memutar. Namun beberapa jam kemudian, tikus setan tanah berkata lagi, berhenti. Bahayanya masih ada. Ada bahaya lagi. Apa yang terjadi? Kau tidak mungkin salah mengira, kan? Ekspresi groundy menerat sangat serius. Tidak mungkin. Aku bersumpah demi hidupku bahwa pasti ada bahaya. Aku tidak salah merasakannya. Kemudian semuanya menjadi aneh. Bahaya itu selalu ada. Dengan kata lain, seseorang selalu mengikutinya. 3672. Siapa itu? Wajah Lin Suan dingin saat dia melihat ke segala arah. Dia membuka mata ilahi rahasia surgawinya. Hem. Setelah tubuhnya terbuka, tanda aneh di dalamnya berdenyut dua kali. Tampaknya memang ada seseorang di dekatnya, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Siapa itu? Seneaki? Keluarlah. Lin Suan berdiri di kehampaan dan berteriak dengan dingin. Tidak ada seorang pun di sekitar, tetapi Lin Suan berjaga-jaga. Mata ilahi rahasia surgawi dan tikus iblis bumi memberitahunya bahwa ada masalah. Lalu, ada seseorang bersembunyi di sini. Tiba-tiba, retakan spasial hitam muncul di kehampaan dan menyebar ke arahnya. Serangan ini sangat tiba-tiba, dan tepat berada di samping Lin Suan. Lin Suan tidak bisa menghindar sama sekali. Dia hanya bisa meraung dan menggunakan tubuh sucinya untuk menghalanginya. Ledakan. Dia bertabrakan dengan retakan spasial yang mengerikan dan terlempar. Retakan spasial itu juga ditendam olehnya. Benar saja, seseorang menyerang. Lin Suan berhenti, dan wajahnya sangat dingin. Siapa itu? Apakah itu Diling? Atau apakah itu Gosli? Setelah Yukianya meninggal, kedua orang ini kemungkinan besar akan menyerangnya. Terlebih lagi, kedua orang ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Yukianya. Namun, seharusnya bukan Diling, karena dengan kepribadian Diling yang arogan, seharusnya dia yang keluar dan membunuhnya secara langsung. Lalu, apakah itu Gosli? Lagi pula, pihak lain itu berasal dari planet iblis. Dia hina dan jahat, jadi dia pasti tidak akan menyerangnya secara langsung. Memikirkan hal ini, raut wajahnya menjadi dingin. Gosli, aku sudah melepaskanmu terakhir kali, tetapi kamu masih berani bertindak gegabuh. Kalau begitu, kau bisa pergi ke neraka untuk menemui Yukianya. Suara Lin Suan dingin, dan tatapannya menyapu ke segala arah. Namun, tidak ada yang menjawab. Di langit, sebuah mata muncul. Sebuah mata hitam didirikan di langit. Kemunculan yang tiba-tiba ini membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Lin Suan mengerutkan kening, dan kelopak matanya berkedut. Tikus iblis bumi tersapu oleh tatapan itu, dan hatinya menjadi dingin, seolah-olah jiwanya telah jatuh ke jurang tak berdasar. Itu terlalu menakutkan. Sebagai orang bijak iblis cakrawala ketiga, tikus iblis-iblis bumi tidak mampu menahan aura ini. Seberapa kuatkah orang ini? Kelopak mata Lin Suan juga berkedut. Mata hitam ini memberinya ancaman yang sama besarnya. Sial, siapa orang itu? Aura ini terlalu menakutkan. Benarkah itu hantu Li? Gos Li memiliki aura yang mengerikan. Itu tidak benar. Mungkinkah itu bukan Gos Li? Siapa itu? Jika kau tidak mau bicara, maka aku akan menghancurkan matamu. Lin Suan meraung marah. Dia melambaikan tangannya dan sinar pedang menebas ke depan. Mata hitam di depannya berdenyut dan mengeluarkan bilah cahaya hitam. Pedang itu juga menebas dan bertabrakan dengan pedang ki. Dengan suara keras, mereka berdua terlempar. Kehampaan itu hancur. Aura yang dipancarkan oleh mata hitam itu kini semakin mengerikan. Weng! Lin Suan mengangkat tangannya dan gunung lima elemen lainnya terbang keluar. Lawannya melepaskan bilah cahaya hitam lainnya. Kali ini, gunung lima elemen terbelah menjadi dua. Sosok Lin Suan berkedip dan menghindari bilah cahaya hitam itu. Wajahnya benar-benar muram. Serangan yang mengerikan. Harus diketahui bahwa lima hukum elemennya sangat kuat. Tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Sein Cakrawala keempat seperti Yukian Kian. Namun, lawannya dapat dengan mudah menembus kemampuan ilahinya. Orang ini sangat kuat. Apakah dia akhirnya bertemu dengan tandingannya? Lin Suan tampak serius. Di depannya, mata hitam itu tiba-tiba berdenyut. Riak-riak hitam menyebar dan kemudian menyapu ke arah Lin Suan. Tidak baik. Tikus iblis bumi menjadi gila. Bagaimana mereka bisa menangkis serangan teknik mata yang mengerikan itu? Wajah Lin Suan juga berubah. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan riak hijau muncul di mata emasnya. Kelahiran Blue Tideh. Itu juga teknik mata yang mengerikan. Riak-riak hijau dan riak-riak hitam bertabrakan di langit dan musnah tanpa suara. Tabrakan senyap ini bahkan lebih mengerikan daripada runtuhnya langit dan bumi. Jika seseorang tidak berhati-hati, jiwanya akan hancur. Setelah sekian lama, keduanya perlahan menghilang di langit. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Menarik. Aku tidak menyangka kau bisa menghalangi mata hantuku. Siapakah sebenarnya Anda? Lin Suan berteriak dingin. Sampai sekarang, dia belum menemukan jejak pihak lain. Ini pertanda yang sangat buruk. Beraninya kau membunuh murid-muridku. Awalnya aku di sini untuk membunuhmu dan membalaskan dendam adikku. Namun, aku tidak menyangka kau memiliki sepasang mata yang aneh. Sangat baik. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk mati bahagia. Berlututlah dan congkel matamu untukku. Aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia. Jika tidak, aku akan membiarkanmu merasakan sensasi menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Huff, jika kau menginginkan mataku, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Bodoh, kau bukan tandinganku. Suara dingin terdengar, tetapi tetap saja tidak ada seorang pun yang muncul. Hanya ada mata hitam vertikal yang mengambang di sana, tetapi sekarang bahkan lebih menyeramkan dan mengerikan. Mata hantu itu berdenyut. Tiba-tiba, beberapa bayangan hitam terbang keluar darinya dan terus membesar. Begitu mereka muncul, mereka meraung ke langit. Mereka adalah makhluk hitam yang tampak seperti macan tutul hitam dan serigala hitam, tetapi mereka jelas lebih menakutkan. Begitu mereka muncul, mereka menyerang Lin Suan dengan ganas. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan beberapa pedang kiterbang keluar, bertabrakan dengan beberapa binatang hitam. Salah satu di antaranya terlempar, tetapi tidak langsung mati. Adegan ini menyebabkan Lin Suan semakin tercengang. Tikus iblis tanah menjerit. Mungkinkah teknik mata ini milik seseorang? Sage iblis seratus mata. Ini adalah binatang yang sangat kuat. Tubuhnya seperti kelabang dengan ratusan mata, dan kekuatan masing-masing mata berbeda. Bisa menggunakan banyak jenis teknik mata. Ia tumbuh di dunia roh timur, tetapi kemudian bergabung dengan kota iblis. Ia sangat menakutkan, jauh di atas binatang petir. Mungkin itu adalah petapa iblis cakrawala kelima. Mendengar ini, Lin Suan terdiam. Itu adalah orang-orang dari kota iblis. Tidak heran. Dia telah membunuh seekor binatang petir yang akan mencapai dao. Tampaknya para ahli pihak lain ada di sini untuk membalas dendam. Jika kota iblis ingin membunuhmu, kau harus berlutut patuh dan menunggu untuk dibunuh. Beraninya kau melawan dan membunuh adik mudaku. Hari ini, anda akan mati tanpa keraguan. Suara sage iblis seratus mata terdengar. Lin Suan mencibir. Sombong sekali, sombong sekali. Tapi apakah kamu yakin bisa membunuhku? Anak tak berguna, walaupun kau kuat dan punya teknik mata, kau tetap saja bukan tandinganku. Sekarang aku hanya perlu menggunakan gosai dan kau tak akan bisa mengalahkanku. Nikmati saja perlahan-lahan. Binatang-binatang ini adalah roh yang kupanggil dari dunia hantu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menghentikan mereka. Apakah itu dipanggil? Lin Suan mengerutkan kening. Tikus setan tanah gemetar. Sial, rumor itu benar. Dikatakan bahwa mata hantu terhubung dengan dunia dao hantu. Tampaknya itu benar. Benarkah? Dipanggil. Lin Suan mendengus. Apakah menurutmu aku tidak tahu? Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menggunakan kutukan roh hantu. Berdengung. Kehampaan itu pecah, dan seekor kuda perang dengan penunggang tanpa kepala melintasi angkasa. Saat pertama kali muncul, semua orang terkejut. 3673 Membunuh Di bawah kendali Lin Suan, penunggang kuda tanpa kepala melancarkan pembantaian ke segala arah dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang iblis dari alam hantu. Pada akhirnya, penunggang kuda tanpa kepala menembus monster itu dengan tombaknya. Apa-apaan? Kamu biasa saja. Lin Suan mencibir. Mata hantu di sisi yang berlawanan berkedut. Ia tidak menyangka Lin Suan mampu memanggil, dan kekuatan pemanggilannya begitu kuat. Berdengung. Pada saat ini, kekosongan berfluktuasi dan mata kedua muncul. Itu adalah mata berwarna hijau. Begitu muncul, mata itu memancarkan cahaya iblis. Mata itu menembakkan cahaya hijau ke arah penunggang kuda tanpa kepala. Cahaya hijau seketika menyelimuti sang penunggang kuda tanpa kepala, dan sang penunggang kuda tanpa kepala beserta kuda perangnya pun meleleh dengan cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi genangan air hijau dan jatuh ke tanah. Haha, menurutmu aku hanya punya satu mata. Aku adalah sein iblis bermata seratus. Aku khawatir kau tidak tahu namaku. Suara dingin itu terdengar lagi di langit. Mata hijau itu menembakkan gelombang cahaya lain ke arah Lin Suan. Sosok Lin Suan melesat, dan dia langsung menghindar. Kekosongan tempat dia berdiri hancur, dan berubah menjadi genangan air hijau. Sungguh racun yang kuat, Lin Suan dapat melihat bahwa mata hijau itu pastilah mata beracun yang dapat melelehkan segalanya. Ghost Eye yang dapat memanggil monster, dan mata beracun yang dapat melelehkan segalanya. Dia harus mengakui bahwa Hundred Eye Demon Sein benar-benar kuat. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Dia menggeram, dan api emas melompat keluar dari api surgawi dan melayang ke depan. Itu adalah teknik api jiwa mata. Walaupun dia tidak tahu di mana tubuh asli penunggang kuda tanpa kepala itu berada, selama dia menghancurkan mata penunggang kuda tanpa kepala itu, penunggang kuda tanpa kepala itu pasti akan keluar. Api kemasan melayang menuju mata hijau. Pada saat yang sama, mata hantu hitam juga diserang. Kedua mata itu terbakar dalam kobaran api dan terus bergerak. Ia juga mengeluarkan kabut hitam yang menakutkan untuk menahan cahaya hijau. Api jiwa yang mengerikan. Matamu adalah milikku. Di langit, sebuah sosok ilusi muncul. Musuh telah muncul. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat. Sesaat kemudian, alisnya berkerut erat. Itu adalah seorang pria jangkung dengan kulit merah gelap dan dua antena di kepalanya. Segalanya tampak normal, tetapi ketika dia melihat lebih jauh ke bawah, semuanya benar-benar berbeda. Ada banyak sekali mata yang memperhatikan tubuh pihak lain, dan setiap mata berbeda satu sama lain. Melihatnya saja bisa membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Apakah dia sudah menjadi santo iblis bermata seratus? Itu sungguh menakutkan. Benar saja, dengan lebih dari seratus mata, jika setiap mata memiliki teknik mata khusus, itu akan benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, kultifasi lawan sebenarnya telah mencapai tahap awal surga kelima. Kultifasi ini bahkan lebih kuat dari roh bumi. Weng! Pada saat ini, sage iblis bermata seratus mengangkat telapak tangannya. Sebuah mata biru muncul di tengah telapak tangannya. Saat mata biru itu terbuka dan tertutup, beberapa bila cahaya biru melesat keluar, seketika memotong api jiwa itu. Cahaya biru itu benar-benar terlalu tajam. Kemudian, ia memancarkan beberapa sinar lagi ke arah linsuan. Linsuan bisa merasakannya, dan rambutnya berdiri tegak. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuhnya bergoyang dan dia terus menghindar. Ini adalah mata puncak surgawi, dan ia dapat menembus apapun di dunia ini. Bisakah kau menghalanginya? Weng! Saat dia berbicara, lebih dari seratus cahaya biru terbang keluar. Itu adalah bila cahaya biru, dan itu benar-benar menakutkan. Seperti pelangi, mereka menerobos kehampaan dan mengelilingi linsuan. Membunuh. Linsuan meraung, dan niat pedang yang tak tertandingi melonjak dari tubuhnya. Dia mengeluarkan tombak penghancur dan menyapukannya ke segala arah. Semua bilah cahaya biru terlontar. Pada saat berikutnya, tubuh sucinya mekar dan dia tampak seperti dewa perang. Rasakan kekuatanku. Dengan suara gemuruh, tombak kehancuran melesatkan lebih dari sepuluh ribu kipedang mengerikan dari lima bentuk. Suara mendesing. Sang bijak iblis bermata seratus tertawa, membuka mulut, dan menjulurkan lidahnya. Ada mata di lidahnya. Kemudian, mata itu bersinar terang dan berubah menjadi pusaran, menelan semua kipedang. Meneguk. Sage iblis bermata seratus menelan ludahnya dan tertawa. Kipedangmu tidak buruk. Apakah sekuat itu? Linsuan mengerutkan kening. Tikus iblis bumi ketakutan setengah mati. Orang harus tahu bahwa Linsuan telah dengan mudah membunuh binatang iblis petir dan yukianyei. Namun sekarang, semua serangan Linsuan tidak efektif. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah hal yang wajar. White-Eyed Sage adalah seorang sage level lima, dan dia sangat kuat. Dengan begitu banyak teknik mata yang mengerikan, tak seorang pun yang dapat menandinginya. Sialan, kenapa setan ini ada di sini? Tikus iblis bumi ketakutan. Nak, gerakan apa lagi yang kamu punya? Tunjukkan semuanya. Kalau tidak, kamu bisa masuk neraka. Sage iblis bermata seratus tertawa sinis. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan mata puncak surgawi ditembakkan lagi. Linsuan melawan balik, dan ki pedangnya kuat. Namun, bila cahaya yang dibentuk oleh mata puncak surgawi terlalu menakutkan. Beberapa di antara mereka masih berhasil memukulnya dan membuatnya terpental. Darah Linsuan mendidih, tetapi tidak pecah. Hanya meninggalkan beberapa bekas putih samar. Dia memblokirnya. Sang bijak agung bermata putih terkejut. Tampaknya bentuk tubuhmu adalah bentuk tubuh yang istimewa. Sungguh mengejutkan. Namun, ini lebih menarik. Memburu orang jenius lebih menarik. Dia mengangkat lengannya. Di lengannya, ada banyak mata selain mata puncak surgawi di telapak tangannya. Pada saat ini, beberapa dari mereka terbuka. Tiba-tiba, sebuah tangan ungu muncul di matanya dan mencengkramnya. Di sisi lain, mata beracun memuntahkan kabut hijau beracun yang dapat melelehkan segalanya. Pada saat yang sama, mata hantu memanggil hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Sang Suan. Dalam sekejap, segala macam serangan mistik menutupi langit. Lin Suan meraih tikus iblis bumi dan menyimpannya. Setelah itu, dia melolong panjang dan menyerbu. Lima hukum elemen berputar di sekelilingnya, berubah menjadi kipedang, perisai, dan segala jenis binatang iblis untuk melawan. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Namun, sage iblis bermata seratus terlalu kuat. Dia benar-benar menekan Lin Suan. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Seratus ribu pedang puncak surgawi membentuk bilah surgawi berwarna biru dan menebasnya. Dengan bunyi dentang, tombak itu bertabrakan dengan tombak penghancur besar dan mengirim Lin Suan terbang. Pada saat yang sama, cahaya hijau melonjak keluar dari punggungnya, mencoba melelekan tubuh Lin Suan. Pada saat kritis, Lin Suan menggunakan Void Escape dan menggunakan Mistik Spasialnya untuk menghindari serangan itu. Dengan suara gemuruh rendah, Waiti tiba-tiba muncul di dekat White Eye Gritsage. Ia menggunakan Mind Physician Pearl, dan seluruh kehampaan membeku. Sang bijak iblis bermata seratus pun merasakan tubuhnya menegang. Monyet sialan, keluar dari sini. Sang bijak iblis bermata seratus membuka matanya, seakan-akan ia dapat mencabik-cabik segalanya. Dengan suara mendesing, Waiti menggunakan kecepatan luar biasa untuk menghindar. Itu tidak ada gunanya. Huff, mutiara fiksasi pikiran. Kamu dapat memperbaiki tubuhku, tetapi bisakah kamu memperbaiki mataku? 3674. Itu memang benar. Decomposing or tampaknya tidak efektif terhadap seseorang dengan teknik mata yang kuat. Skuyak, lihat aku. Pada saat itu, Waiti muncul dekat ke binatang suci bermata seratus lagi dan menepuk kepalanya dengan kaki berbulunya. Setelah itu, mata binatang suci bermata seratus kehilangan kecemerlangannya. Itu membuat pusing. Meskipun binatang suci bermata seratus itu sangat menakutkan, ia masih pusing di bawah cakar Waiti. Peluang besar, Lin Suan meraung dan mengerahkan segenap tenaganya. Tombak kehancuran melepaskan niat pedang berbentuk naga yang mengerikan. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan teknik matanya, kunci musim semi dan musim gugur. Dia akan membunuhnya dengan satu pukulan. Teknik matanya adalah yang pertama kali muncul. Mata lawannya sekali lagi menjadi bingung saat dia menyeretnya ke dunia ilusi. Pada saat yang sama, tombak kehancuran datang dengan aura yang tak terhentikan. Ia mencoba untuk menembus lawannya. Mata kanannya tiba-tiba menjadi hitam pekat. Kemudian, sebuah pintu terbang keluar dari matanya. Sebuah pintu ungu raksasa dengan wajah hantu muncul di depannya seperti gunung raksasa. Dong! Tombak kehancuran bertabrakan dengan wajah hantu ungu raksasa, mengakibatkan ledakan yang memekatkan telinga. Binatang suci bermata seratus itu terpental. Lin Xuan melancarkan gerakannya lagi. Ia melepaskan ratusan ribu pedang, yang menenggelamkan lawannya sepenuhnya. Dengar bang-bang. Rasanya seperti kiamat dunia. Ah! Namun, suara gemuruh terdengar dari depan. Beraninya kau menjebakku. Setelah itu, sebuah pintu raksasa terangkat dan memukul mundur para pendekar pedang itu. Binatang suci bermata seratus berjalan keluar dari pintu lagi. Pada saat ini, wajahnya yang dingin sedikit berubah. Mata kanannya sudah tertutup. Garis darah terlihat mengalir keluar darinya. Jelas bahwa niat pedang berbentuk naga itu tidak sia-sia. Sepertinya itu telah melukai mata kanan lawannya. Kau membuatku marah, benar-benar membuatku marah. Aku akan menyiksamu sampai mati. Binatang suci bermata seratus itu meraung. Wajah Lin Xuan sedingin es. Sial, pihak lain hanya terluka satu matanya. Ini terlalu tidak bisa dipercaya. Lagi pula, bagaimana pihak lain bisa lolos dari kuncian musim semi dan musim gugurnya. Siapa itu? Keluarkan pantatmu dari sini. Pada saat ini, Saint Iblis bermata seratus meraung dan melambaikan tangan kanannya. Mata angin surgawi menebas bila-bila biru yang tak berujung, menghancurkan kehampaan di kejauhan. Uh! Suatu sosok melintas. Aku hanya lewat untuk menyaksikan pertempuran. Aku tidak punya niat jahat, kata sosok itu dengan dingin. Sang suci binatang bermata seratus mendengus dingin dan melihat kekejauhan. Sebenarnya ada orang lain di sini. Lin Suan tercengang. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah aneh. Makam kekaisaran. Benar saja, orang yang diusir adalah Diling. Siapa sangka Diling benar-benar akan datang dan menonton pertempuran dalam kegelapan. Pada saat ini, Diling tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Sebelumnya, dia telah mencari sepanjang jalan dan akhirnya menemukan jejak Lin Suan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Suan sedang bertarung dengan orang lain. Terlebih lagi, lawannya begitu kuat sehingga membuat rambutnya berdiri tegak. Kultivasi pihak lain sebenarnya lebih tinggi darinya. Dia adalah sage level 5. Selain itu, teknik mata pihak lain terlalu mengerikan. Sekalipun dia harus menghadapinya, dia tidak punya keyakinan untuk menang. Tentu saja, bagaimana dia bisa meninggalkan pertempuran seperti ini. Karena itu, dia bersembunyi di kehampaan dan menyaksikan. Namun, dia tidak menyangka akan ketahuan oleh pihak lain. Karena dia sudah ketahuan, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berbalik dan ingin pergi. Orang suci binatang bermata seratus berkata, Apakah aku bilang kau boleh pergi? Yang mulia, Anda terlalu agresif. Diling menoleh dengan ekspresi dingin. Memangnya kenapa kalau aku bersikap agresif? Aku tidak menganggap serius manusia biasa. Sang santo binatang bermata seratus mencibir. Berengsek. Ekspresi diling berubah jelek. Meskipun dia terkenal di alam astral kedua, itu hanya di mata keluarga biasa. Reputasinya tidak berguna melawan para ahli kota suci. Terutama saat dia berhadapan dengan binatang yang begitu menakutkan. Oleh karena itu, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia menahan amarahnya dan berkata, Saya pikir kamu salah paham. Saya tidak akan menyerangmu. Sebenarnya, aku dan si bocah itu adalah musuh. Aku datang ke sini untuk membunuhnya, tetapi karena dia menyinggungmu, aku akan membunuhnya. Karena dia telah menyinggungmu, maka aku tidak perlu melakukan apapun. Dia sudah mati. Makna diling sangat sederhana. Ia dan Saint-Hundred Ibis memiliki musuh yang sama. Ia berpikir bahwa pihak lain tidak akan mempersulitnya. Diling, tampaknya kau tak tahu malu. Bagaimana orang seperti anda bisa menjadi nomor satu. Betapa konyolnya. Nak, kau sudah mau mati, tapi masih berani bersikap sombong di hadapanku. Diling tidak menahan diri. Siapa bilang aku akan mati? Lin Suan mencibir. Meskipun pihak lain sangat kuat dan memiliki teknik mata yang mengerikan, ia juga memiliki banyak kartu truf. Jiwa pedang naga agung, menara sage agung, dan api langit berbintang belum digunakan. Dia menatap diling dengan senyum dingin. Kau tampak kuat dan garang, tetapi kau hanya menindas yang lemah dan takut pada yang lemah. Ketika kamu bertemu seseorang yang lebih lemah darimu, kamu akan menjadi sombong dan merasa hebat. Namun, ketika kamu bertemu seseorang yang lebih kuat darimu, kamu akan langsung menjadi pengecut. Kamu seperti itu ketika kamu menghadapi kota Ushuang di menara pencapaian surga, dan sekarang kamu menghadapi kota iblis. Jenius macam apa kamu? Mata Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Seorang jenius sejati harus menjadi lebih kuat saat berhadapan dengan lawan yang kuat, dan tidak menghadapi kesulitan apapun secara langsung. Bagaimana diling bisa seperti ini? Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ceroboh. Diling tentu tahu tentang ini. Tapi kenapa? Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Menurut pendapatnya, karakter Lin Suan, kau sedang mencari kematian. Oke, berhentilah berakting di hadapanku. Tak seorang pun di antara kalian akan mampu melarikan diri. Cibir sein binatang bermata seratus itu. Aku tidak tahu dari kota suci mana kau berasal, tetapi karena kau sudah bertemu denganku, pergilah ke neraka dengan patuh. Berdengung. Dia menembakkan mata hantunya untuk menghadapi Diling, lalu menatap Lin Suan. Wajah Lin Suan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengirimku ke neraka? Dia meraung dan mengaktifkan tubuh ilahinya. Tidak hanya itu, dia juga mengaktifkan tato kilin hitam. Kemudian, matanya bersinar terang. Dia menyerang ke arah petapa binatang bermata seratus. Kau ingin bertarung denganku dalam pertarungan jarak dekat? Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Sang petapa binatang bermata seratus menggunakan berbagai teknik mata. Mata hijaunya dapat melelekan segalanya, tangan umumnya dapat menutupi langit, dan mata angin surgawinya dapat menyapu segalanya. Namun, ketika serangan ini mendarat di tubuh Lin Suan, hal itu menyebabkan tubuh ilahinya bergoyang tak terkendali. Namun, hanya itu saja. Tubuh Lin Suan sangat kuat. Dia menahan semua serangan dan menyerang ke arah petapa binatang bermata seratus. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju langit. Tombak besar kehancuran di tangan kirinya terus menari. Berdengung. Petapa binatang bermata seratus terus mundur. Dia tidak menyangka serangan lawannya begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan begitu banyak teknik matanya. Itu sungguh luar biasa. Dalam sekejap, dia terbang kembali. Sepertinya kau tidak sekuat yang kukira. Kau masih harus menghindari seranganku. Setelah memaksa pihak lain mundur, Lin Suan mencibir dingin. 3675. Sialan, mengapa tubuh anak ini begitu aneh? Di sisi lain, ekspresi penguasa binatang bermata seratus juga sangat dingin. Sejujurnya, dia tidak menyangka tubuh lawannya begitu kuat. Setelah menghadapi begitu banyak teknik matanya secara langsung, dia masih berhasil mencapainya. Jangan sombong begitu. Mati saja. Dia melepaskan teknik mata mengerikan lainnya. Lin Suan terus bergerak maju mundur. Pada saat yang sama, dia menggambar lingkaran dengan tangannya dan menggunakan transposisi bintang. Kali ini, dia menggunakan kekuatan misterius. Transposisi bintang dapat mengalihkan semua kekuatan. Oleh karena itu, teknik mata di depannya benar-benar kacau. Lin Suan memerintahkan mereka untuk saling membunuh. Mata puncak surgawi mendarat di mata racun. Mata hantu ungu mendarat di mata angin surgawi. Untuk sesaat, teknik mata di udara terus menimbulkan kerusuhan. Lin Suan bahkan mengendalikan beberapa bilah cahaya untuk menyerang penguasa binatang bermata seratus ke arah yang berlawanan. Sang penguasa binatang bermata seratus terkejut dan segera menghindar. Sungguh kekuatan yang aneh. Anak ini terlalu luar biasa. Tampaknya dia harus menggunakan kartu truf yang lebih mengerikan. Seratus mata di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Jelaslah dia akan menggunakan keterampilan hebat. Namun pada saat itu, terdengar ledakan keras dari kejauhan. Kemudian, cahaya perak menyambar sangat jauh, memperlihatkan pemandangan langit dan bumi yang tak tertandingi. Oh tidak, benda itu. Ekspresi penguasa binatang bermata seratus berubah seketika. Dia meraung, Nak, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Aku sendiri yang akan membunuhmu di masa depan. Kemudian, sosoknya berkelebat dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Lin Suan mendengus dingin dan tidak menyerang lagi. Dia juga melihat ke kejauhan. Ada cahaya abadi berwarna perak di sana. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi jika itu dapat menarik seseorang seperti penguasa binatang bermata seratus, jelaslah bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Dia akhirnya pergi. Di sisi lain, Diling juga menghela napas lega. Satu gosai saja sudah cukup untuk membuatnya merasa seolah sedang menghadapi musuh besar. Untungnya, pihak lainnya telah pergi. Dia menoleh dan menatap Lin Suan dengan senyum dingin di wajahnya. Sekarang, waktunya untuk menyelesaikan dendam kita. Aku tidak menyangka kau seberuntung itu. Pertama, kau lolos dari kejaran Yukianye, dan sekarang kau bisa lolos dari binatang buas yang mengerikan itu. Namun, kau tetap menemuiku. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Keberuntungan Anda telah berakhir. Diling berjalan mendekat, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Lin Suan mencibir. Semoga beruntung, dasar bodoh. Apa kau masih menganggapku beruntung? Baiklah, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Cahaya kemasan melesat keluar dari matanya. Seperti pedang dewa, dia menyerang ke depan. Sialan, gak ngangka kalau teknik mata lawannya bisa sekuat itu. Pada saat berikutnya, Diling mengeluarkan suara gemuruh, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Sebuah liontin giok melayang naik turun di lehernya, membentuk pertahanan yang kuat. Kamu pikir, saya tidak punya senjata. Bagaimana saya bisa bertahan dari serangan jiwa? Dia mendengus dingin. Sebelumnya, aku takut pada Saint Iblis bermata seratus karena dia kuat. Ini tidak berarti aku takut padamu. Pada titik ini, dia meraung dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Seketika, dengan suara ledakan keras, sepuluh ribu guntur bergemuruh. Seluruh skydrop mendidih. Sekarang, pergilah ke neraka. Jelaslah bahwa makam kekaisaran telah melepaskan kemampuan ilahi yang sangat kuat. Berdengung. Sebuah cahaya hijau terbang keluar dari punggungnya. Itu seperti ribuan pedang surgawi, membawa aura misterius. Lin Suan meraung marah dan menyerang ke depan. Tinjunya terbuka dan tertutup, menyapu ke segala arah. Tombak penghancur besar menembakkan ki pedang yang mengerikan satu demi satu. Keduanya bertarung di langit. Tidak ada yang bisa menandinginya. Segala sesuatu di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Langit runtuh dan bumi retak. Cahaya di tubuh Lin Suan menjadi semakin kuat. Berdengung. Dia langsung mengaktifkan tubuh dewa dan tato kilin hitamnya. Jelas bahwa dia tidak bermaksud menahan diri terhadap Diling. Diling awalnya mengira ia dapat menghabisi lawannya dengan cepat, tetapi ia tidak menyangka bahwa setelah beberapa gerakan, lengannya akan mati rasa. Seluruh tubuhnya gemetar. Sialan, pihak lainnya terlalu kuat. Dia tidak akan mengizinkan orang seperti itu ada. Dia meraung, dan kekuatan di tubuhnya terus meletus, menerangi seluruh langit. Pada saat ini, aura Diling meningkat tak terbatas. Dengungan dengung-dengung. Hukum-hukum di tubuhnya berkedip-kedip tanpa henti, membentuk segel persegi besar yang menghantam dengan dahsyat. Kemanapun anjing laut besar itu lewat, lubang hitam akan muncul di kehampaan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Lin Xuan menggunakan tombak penghancur besar untuk melawannya, dan keduanya bertarung hingga langit runtuh dan bumi retak. Berdengung. Tiba-tiba, segel besar itu bergetar hebat, dan pada sudut yang tidak dapat dipercaya, ia terbang ke arah Diling. Diling terpental hanya dengan satu serangan. Setengah dari tubuh Diling hancur total. Rambut hitamnya berkibar, dan dia meraung dengan gila, matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Sial, dia terluka. Dia sebenarnya terluka oleh senjatanya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, dan Lin Xuan mendengus dingin. Tentu saja, ia menggunakan transposisi bintang untuk menyerang secara tak terduga. Setelah serangan berhasil, dia menyerang ke depan. Lima hukum unsur mengelilingi tubuhnya, membentuk lima gunung unsur yang mengerikan yang jatuh dari langit. Di sisi lain, pedangki berbentuk naga terus meraung. Segala macam kekuatan ilahi yang mengerikan diledakkan ke depan dengan gila-gilaan. Diling terus mundur. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan meludahkan roda bulan hijau. Roda itu berkedip-kedip di atas kepalanya, menghalangi kekuatan ilahi. Roda bulan hijau. Itu adalah artefak suci yang bersinar dengan ribuan sinar cahaya, melindungi diling. Telapak tangan diling terus membuka dan menutup. Telapak tangan ilahi nirvana. Telapak tangan itu tak tertandingi. Telapak tangan itu membawa cahaya nirvana. Kemanapun ia lewat, tampaknya ia mampu mengubah seluruh dunia menjadi kematian. Pemandangan aneh ini menyebabkan semua binatang iblis di sekitarnya bersujud di tanah. Bocah, pergilah ke neraka. Telapak tangan ini adalah kemampuan ilahi terlarang yang sangat mengerikan. Dia mempelajarinya dari mayat seorang sage kuno. Itu sangat kuat. Itu membawa aura kematian. Lin Suan terkejut, namun tak lama kemudian, dia mencibir. Bersaing dengannya dalam hal kekuasaan. Diling masih jauh dari itu. Orang harus tahu bahwa dia telah menyerap kekuatan kabut kematian, dan dia mengolah seni tai chi. Dengan sekejap, Lin Suan mengaktifkan seni tai chi. Seni tai chi di tubuhnya berputar, dan dia langsung menamparnya. Telapak tangan itu berwarna hitam pekat, seperti tinta tebal yang memenuhi langit. Itu bertabrakan dengan Nirvana Divine Palem. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau melawanku. Pergilah ke neraka sekarang. Diling mencibir. Bahkan seorang petapa langit kelima harus mundur saat menghadapi kekuatan ilahiyahnya, apalagi lawannya. Namun, dia segera mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Karena dia menyadari bahwa telapak tangan Dewa Nirvana miliknya sama sekali tidak dapat melukai lawannya. Sebaliknya, dia merasakan kengerian kematian yang menyelimuti dirinya. Kekuatan kematian. Bagaimana mungkin? Wajah Diling sangat jelek. Bagaimana lawannya bisa memiliki kekuatan mematikan seperti itu? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. 3676 Orang harus tahu bahwa dia bisa menggunakan telapak tangan Dewa Nirvana karena dia memiliki peti mati kuno di tubuhnya. Itulah sebabnya dia bisa menghalangi kekuatan mengerikan dari Nirvana. Tapi bagaimana dengan lawannya? Mungkinkah dia juga memiliki mayat di dalam tubuhnya? Atau kalau tidak, bagaimana lawannya dapat menahan kekuatan kematian? Dia benar-benar menjadi gila. Meskipun itu hanya beberapa percakapan sederhana, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan dia tidak bisa terima. Lin Suan mencibir, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya sekarang. Dia telah menggunakan semua kemampuannya yang hebat. Bagaimana lawannya bisa menahannya? Bunuh dia. Di sisi lain, Diling menyerang beberapa kali lagi. Nirvana Divine Palem. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan roda bulan hijau di atas kepalanya. Itu adalah artefak suci. Di bawah aktifasi Diling, ia mekar dengan cahaya hijau tak tertandingi yang mewarnai langit menjadi merah. Dengan bunyi dengungan, benda itu berubah menjadi aliran cahaya yang membelah langit dan menebas ke arah Lin Suan. Langit terbelah menjadi dua bagian. Dentang. Lin Suan menggunakan tombak penghancur besar dan menghantamnya seperti palu surgawi. Tombak itu menghantam roda bulan hijau dengan keras dan mengeluarkan suara nyaring. Kedua artefak suci itu beradu di udara. Berdengung. Pada saat ini, Diling melambaikan tangannya lagi dan sebuah pedang terbang melesat keluar. Pedang terbang itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Niat membunuh yang mengerikan itu sangat mengerikan. Pedang terbang itu melesat melintasi langit, menyebabkan gunung-gunung dan sungai-sungai berubah warna dan matahari serta bulan meredup. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bertarung kali ini. Diling mencibir. Lawannya jelas tidak bisa menghalangi dua artefak suci. Memang, itu terlalu cepat. Pedang terbang itu tiba di depan Lin Suan dalam sekejap dan menusuk ke arah jantungnya. Sekalipun serangan ini tidak dapat membunuhnya, serangan itu dapat melukainya dengan parah. Upil mata Lin Suan mengerut. Dia meraung dan tatokilin hitam menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya dan menangkis pedang terbang itu. Dia sedang mencari kematian. Diling mencibir saat melihat ini. Pada saat berikutnya, terjadi tabrakan dahsyat di depannya. Lin Suan terpental dan menabrak gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dia terjatuh ke tanah. Huff, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Diling meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir sambil melangkah maju. Dengan beberapa langkah, dia tiba di langit dan melihat ke bawah. Dalam imajinasinya, jantung Lin Suan ditusuk oleh pedang terbang dan dipaku ke tanah. Dia pasti terluka parah. Namun tak lama kemudian, dia mampu melihat menembus kabut dan melihat dengan jelas pemandangan di bawahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Diling menjerit dan hampir jatuh dari langit. Dia melihat bahwa di tanah di bawahnya, ada sesosok tubuh berdiri. Tubuh sosok itu masih bersinar, dan tato kilin hitamnya tampak jelas dan nyata. Di tangan kirinya, ada pedang terbang yang tampak seperti kepala naga. Dia tidak terluka, tetapi dia ditangkap oleh pihak lain. Diling menjadi gila. Itu adalah alat suci. Bahkan dia tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi apa yang harus diperjuangkan suke dengannya? Beranikah pihak lain mengambil artefaksin dengan tangan kosong? Seperti apakah bentuk tubuh ini? Berengsek. Dimausolem membentuk segel tangan, ingin mengaktifkan pedang terbang. Pedang terbang itu terus bergetar seperti ikan, berusaha melepaskan diri. Cahaya pedang di tubuhnya menerangi sembilan langit dan sepuluh bumi. Benda itu terbang keluar dari ujung jarinya dan bersinar begitu terang sehingga orang-orang tidak dapat membuka mata mereka. Lengan Lin Suan juga mulai gemetar. Namun di saat berikutnya, dia melemparkannya ke depan. Pada saat yang sama, dia menggunakan transposisi bintang. Pedang terbang itu membentuk lengkungan di udara dan menebas leher Diling. Diling terkejut. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Bekas berdarah muncul di lehernya, dan lebih dari separuh rambutnya terpotong. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Jika dia lebih lambat sedetik saja, kepalanya pasti sudah terpenggal. Sial, dia memang pantas mati. Dia benar-benar tertekan setelah beberapa kali serangan. Bahkan setelah mengeluarkan dua senjata Sein, dia masih belum sebanding dengan lawannya. Dia yang sombong tidak dapat menerima hal ini sama sekali. Saya tidak percaya. Dengan suara gemuruh, cahaya hijau muncul di mata Diling. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat mengerikan muncul. Itu menyebar dari tubuhnya, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan peti mati hijau. Saat peti mati itu muncul, peti itu menjadi sebesar peti mati perunggu. Peti itu melayang di udara dan memancarkan aura dingin yang tak tertandingi. Seolah-olah Raja Iblis yang tak tertandingi telah terbangun. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Peti mati ular hijau itu merupakan ancaman besar baginya. Oleh karena itu, dia tidak akan mengizinkan pihak lainnya untuk muncul. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, jiwa pedang naga agung di dalam tubuh Zhang Suan meledak. Ki pedang naga yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, berubah menjadi naga sejati yang menyerbu ke depan. Mereka menghancurkan langit, ingin menghancurkan Diling sepenuhnya. Diling terus menghindar. Pada saat yang sama, dia berteriak dan menghantamkan telapak tangannya ke peti mati perunggu. Seketika itu juga peti mati berwarna cian itu mulai bergemuruh. Peti mati perunggu itu terbuka, dan sesosok mayat berdiri dari dalam. Saat mayat itu muncul, langit mulai runtuh. Bahkan Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Itu adalah mayat yang mengerikan. Itu pasti Shane yang mengerikan. Tidak bagus, aku harus menyerang. Dia menembakkan jutaan pedangki, menebas ke depan. Berdengung. Mayat kuno itu melambaikan tangannya, dan jutaan pedangki terperangkap di tangannya, membentuk bola cahaya. Sungguh mengerikan. Mayat kuno ini sangat berbahaya. Itu seharusnya menjadi kartu truf terbesar Diling. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak bertindak gegabuh. Diling menatap langit dan tertawa. Hahaha. Nak, sekuat apapun dirimu, bisakah kau mengalahkan kartu trufku? Wajahnya sangat garang. Dia harus menyiksa Lin Suan sampai mati untuk melampiaskan kebenciannya. Lin Suan berkata dengan dingin. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, mayatlah yang kuat. Itu bukan kekuatanmu. Apa yang membuatmu sombong? Namun mayat ini milikku. Ia mendengarkan perintahku. Tentu saja, ini bagian dari kekuatanku. Nak, jangan keras kepala begitu. Kartu trum juga merupakan semacam kekuatan. Saya memilikinya dan Anda tidak. Jadi, Anda mati saja. Pergi dan bunuh dia, Diling berkata dengan dingin. Mata mayat itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia mendorong tangannya, dan jutaan pedangki membentuk bola cahaya dan meledakkannya. Seketika ia terbang menuju Lin Suan, Lin Suan merasa rambutnya berdiri tegak. Tubuhnya bergoyang, dan dia langsung menghindar. Jutaan pedangki meledak bersamaan, menembus langit. Lin Suan mengaktifkan hantu kilin dan menggunakan tombak penghancur besar. Dia membunuh satu jalan keluar dari jutaan pedangki. Wajahnya sangat dingin. Diling mencibir. Kau lihat itu. Kau tidak bisa menangkis serangan biasa. Selanjutnya, Anda pasti akan mati. Mayat Saint Kuno menyerang lagi. Ia mengayunkan cakarnya yang layu dengan lembut, dan langit runtuh dan bumi retak. Dalam sekejap, Lin Suan diselimuti. Berdengung. Lin Suan mengayunkan tombak penghancur besar dan menghantam mayat itu. Tombak itu mengeluarkan suara berdenting, tetapi tidak menembus mayat itu sama sekali. Telapak tangan itu berhenti sejenak, lalu jatuh tanpa ampun. Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Dia terus mundur, dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Melihat penampilan pihak lain, itu adalah mayat. Jadi, Seni Tai Chi tidak dapat mengambil nyawa pihak lain. Teknik mata tidak berguna melawan orang yang sudah mati. Terlebih lagi, Diling sekarang dalam posisi bertahan penuh. Akan sulit untuk melukai pihak lain dengan teknik mata. 3677 Transposisi Bintang Lin Suan berteriak, dan kekuatan itu digunakan pada tangan mayat kuno itu. Telapak tangan mayat kuno itu menyimpang dari arahnya dan jatuh di sampingnya dengan suara keras. Gelombang udara yang disebabkan oleh benturan itu membuatnya terlempar. Darah dan ki Lin Suan bergejolak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Mengerikan sekali, energi yang dihasilkannya saja sudah cukup untuk melukainya. Jika telapak tangan ini mengenai dia, meskipun dengan fisiknya, dia akan terluka. Haha, nak, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Kamu ingin melawan aku dengan orang-orang seperti kamu. Melihat pemandangan ini, Diling menatap ke langit dan tertawa, seolah kemenangan ada di tangannya. Kamu menang di dua ronde pertama karena ada batasnya. Kalau tidak, apa kamu pikir kamu bisa bersikap sombong di depanku? Aku dapat dengan mudah menginjak-injakmu di bawah kakiku. Diling berkata lagi. Pada saat yang sama, mayat kuno itu melemparkan beberapa telapak tangan lagi, dan Lin Suan terus menghindar. Jika dia tidak memiliki banyak kemampuan ilahi, akan sulit baginya untuk melawan. Pada akhirnya, Lin Suan marah. Apakah menurutmu hanya kamu yang punya kartu truf? Anda masih jauh dari bisa membandingkan kartu truf. Nak, apakah kamu masih keras kepala saat hendak mati? Jika kau sungguh-sungguh punya kartu truf, tunjukkan padaku dan biarkan aku melihatnya. Izinkan saya memberitahu Anda, asal-usul mayat ini misterius, dan itu bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Sekalipun kau mengeluarkan senjata suci, kau tak dapat menekannya. Memang, Diling memiliki keyakinan tak terbatas. Sebelumnya di Heaven Reaching Tower, dia bisa bersaing dengan seorang minor saint dengan mayat kuno. Dia tidak percaya pihak lain dapat bersaing dengan keberadaan seperti itu. Kau akan lihat, Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Keluarlah. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Dengan suara gemuruh, pedang itu terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya pedang berbentuk naga, dan menebas. Serangan pedang ini menggemparkan dunia, dan segala sesuatu di dunia kehilangan kilaunya. Apa ini? Diling terpaku di tempatnya seolah tersambar petir. Kekuatan ini terlalu mengerikan, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Mayat tua itu pun meraung gelisah dan berdiri keluar dari peti jenazah. Ia ingin melawan. Namun, cahaya pedang itu terlalu cepat, dan menebas tubuhnya. Dengan suara keras, pedang itu terbang bersama peti mati itu. Ah! Mayat tua itu meraung ke langit, suaranya sangat menyedihkan. Tidak baik. Diling tersadar dan menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, wajahnya memucat dan dia hampir terjatuh ke tanah. Terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mayat orang suci kuno itu benar-benar terluka. Sebuah retakan muncul di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Diling tidak dapat mempercayainya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tahu betul betapa mengerikannya mayat seorang sage kuno. Bahkan jika harus bertarung dengan dewa kecil, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Apa artinya ini? Itu berarti ada seorang santo kecil yang tinggal di tubuhnya. Itulah sebabnya dia berani mengintip pertarungan hundred eyes sage. Lagi pula, dia membawa mayat orang bijak kuno bersamanya, jadi dia tidak perlu takut pada pihak lain. Tapi sekarang, dukungan terbesarnya malah terluka. Terlebih lagi, dia terluka oleh bayangan pedang. Ini sungguh tak terbayangkan. Pedang macam apa itu? Dia menatap cahaya itu dan menyadari bahwa itu adalah pedang hijau kuno. Rasanya seperti naga sungguhan yang berubah menjadi cahaya pedang. Apa-apaan itu? Dia tercengang. Tepat saat dia linglung, pedang naga hijau menyerang lagi. Serangan pedang lainnya langsung memotong salah satu lengan mayat kuno itu. Mayat orang suci kuno meraung ke langit. Diling ketakutan setengah mati dan tidak berani ceroboh lagi. Kembali. Dengan lambayan tangannya, mayat orang suci kuno itu memasuki peti mati perunggu. Dengan suara keras, peti mati itu tertutup. Kemudian, ia menyatu dengan peti mati perunggu dan segera melarikan diri ke kejauhan. Diling, diling yang sangat arogan, langsung lari. Terlebih lagi, dia lari karena takut. Jika orang lain melihat kejadian ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Diling adalah harapan untuk memenangkan kejuaraan, tetapi ia masih kalah dari Lin Suan dalam pertarungan tanpa batasan apapun. Dia berlari cukup cepat. Lin Suan mendengus dingin, wajahnya muram. Dia menarik jiwa pedang naga agung dan tidak mengejarnya. Diling terlalu cepat. Dia mungkin tidak bisa mengejarnya bahkan jika dia mengejarnya. Jika dia mengejarnya selama delapan sampai sepuluh hari, itu tidak akan sepadan. Lebih baik mendapatkan tempat pertama di babak ketiga terlebih dahulu. Dia tidak lupa bahwa hadiah untuk juara pertama adalah sehelai teh pencerahan. Daun ini memiliki pengaruh yang tak tertandingi pada pemahamannya tentang dao agung langit dan bumi. Dia harus pulih terlebih dahulu. Pertarungan sebelumnya telah melukainya. Bagaimanapun, baik mayat orang suci kuno maupun orang suci kuno bermata putih, keduanya merupakan ancaman besar baginya. Adapun Diling, jika dia tidak memiliki mayat orang suci kuno, akan sangat mudah baginya untuk membunuhnya. Dengan goyangan tubuhnya, dia langsung masuk ke dalam tanah sejauh puluhan ribu meter dan membentuk formasi untuk pemulihan. Dia memiliki banyak sumber daya alam, sehingga dia mampu pulih dari luka-lukanya hanya dalam waktu setengah hari. Namun, dia tidak keluar. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan mulai mengingat pertempuran itu. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang pertempuran dengan mayat orang suci kuno. Itu adalah mayat orang suci kuno. Bahkan jika sudah mati, itu masih sangat kuat. Namun, pertempuran dengan orang suci kuno bermata seratus telah memberikan keuntungan besar baginya. Itu karena dia jarang bertarung dengan orang yang memiliki teknik mata. Kalaupun dia bertarung, teknik mata mereka lebih rendah darinya. Namun hari ini, dia terus bertahan hingga memperoleh teknik mata yang ampuh. Saint-Hundred Ibis memiliki terlalu banyak mata dan teknik matanya tidak dapat diprediksi. Meskipun kekuatan masing-masing teknik mata tidak sekuat mata ilahi rahasia surgawi, namun tetap sangat kuat. Meskipun teknik mata individualnya lebih rendah daripada mata ilahi rahasia surgawi, dengan begitu banyak teknik yang digabungkan, kekuatannya melampaui mata ilahi rahasia surgawi. Itu sungguh mengejutkan. Terutama mata angin surgawi, bila cahaya biru itu terlalu kuat. Selain itu, mata kanan orang suci kuno mampu menciptakan pintu raksasa berwajah hantu berwarna ungu. Pertahanannya begitu kuat hingga dia terkejut. Niat pedang berbentuk naganya tidak mampu menghancurkannya sepenuhnya. Itu hanya melukai lawan dari orang suci kuno. Terlebih lagi, mata sein kuno yang lain belum digunakan. Kemampuan luar biasa macam apa yang mereka miliki. Aku penasaran apakah mata dewa rahasia surgawiku mampu melakukan kemampuan ilahi seperti itu. Mata linsuan berkedip. Dia juga memiliki pertahanan yang kuat. Dia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk memanggil roh-roh heroik. Sebenarnya, dia juga memiliki serangan yang kuat, tetapi semuanya tersebar. Jika dia bisa menyatukannya ke dalam matanya, dia akan bisa melepaskannya. Jika saatnya tiba, dia akan mampu membunuh musuh tanpa kejutan apapun. Mata ilahi rahasia surgawiku seharusnya sangat kuat dan memiliki potensi yang tak tertandingi. Selain itu, aku juga memiliki roh pedang naga. Jika aku menggabungkan keduanya, apakah aku dapat mengembangkan kemampuan orang suci kuno? Linsuan punya ide. Mata ilahi rahasia surgawinya sangat misterius. Roh pedang naga dapat mengembangkan apapun. Dia menantikan kombinasi keduanya. Setelah ini, ia mulai mencoba. Saat kekuatan roh pedang naga menyatu dengan matanya, Linsuan bisa merasakan aura misterius yang terjalin. Itu berhasil. Dia sangat gembira karena dia tahu idenya kemungkinan besar benar. Tentu saja, dia tidak berani bertindak gegabuh. Lagipula, dia belum pernah mendengar ada orang yang melakukan hal ini sebelumnya. Linsuan mencoba menyeberangi sungai dengan meraba-raba jalannya. 3678 Setelah mencobanya, Linsuan menggunakan mata dewa rahasia surgawi dan roh pedang naga untuk menghasilkan beberapa bilah cahaya kemasan. Ini adalah tiruan dari mata puncak surgawi. Pedang cahaya ini juga tak tertandingi dan membawa aura yang gigih. Kemudian, dia menggabungkannya dengan kutukan pemanggilan roh dan menggunakan teknik matanya untuk memanggil beberapa roh heroik yang kuat. Dia bahkan menggabungkan tato kilin, teknik mata, dan roh pedang naga untuk membentuk perisai kilin hitam. Itu memang efektif. Linsuan mencobanya beberapa kali dan menemukan bahwa efek awalnya sangat memuaskan. Teknik mata ini diciptakan oleh saya. Teknik ini tidak sepenuhnya milik keajaiban rahasia surgawi. Saya harus memberinya nama baru. Linsuan berpikir sejenak dan bibirnya melengkung membentuk senyum. Mengembangkan semua hal, sebut saja mata segala perubahan. Hebat! Dengan mata segala perubahan, Linsuan akan dapat menangani petapa iblis bermata seratus dengan lebih mudah di masa mendatang. Sebenarnya, dia sangat ingin melawan sein iblis bermata seratus lagi. Dia ingin menggali lebih banyak teknik mata. Dengan menggeser tubuhnya, dia bergegas keluar dan melihat sekeliling. Saat berikutnya, dia terkejut melihat cahaya perak itu masih ada. Seperti yang diduganya, dia melihat cahaya perak telah meredup di kejauhan, tetapi belum hilang sepenuhnya. Itu adalah cahaya perak yang telah memikat hundred eye demonic sage. Apa sebenarnya itu? Mari lihat, sosok Linsuan berkedip dan terbang menuju cahaya perak. Di atas puncak gunung, cahaya warna-warni melesat keluar dalam garis-garis yang tak berujung. Dao besar itu tidak berguna, beberapa makhluk raksasa menempati tempat ini. Salah satunya adalah singa emas yang agung dengan aura iblis yang mengjulang tinggi. Jelas saja, itu adalah binatang yang kuat. Di sisi lain, ada seekor gajah umur raksasa dengan tiga kepala dan gading. Ia memiliki sepasang sayap yang ganas. Di atas gunung di sebelahnya, ada makhluk raksasa lain. Itu adalah ular piton raksasa. Tubuhnya begitu besar hingga menutupi gunung. Kepalanya yang besar lebih besar dari lembah. Auranya tidak lebih lemah dari dua lainnya. Ketiga binatang besar itu berputar-putar dalam cahaya perak. Dan di hadapan ketiga setan besar itu berdiri seorang gadis muda berambut ungu. Gadis berambut ungu ini sangat cantik. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang halus. Gadis cantik itu tidak takut menghadapi tiga iblis mengerikan. Dia bahkan tersenyum tipis. Dia memainkan rambutnya dengan satu tangan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kalian bertiga benar-benar akan mendekatiku? Anda harus memikirkan konsekuensinya. Junior, jangan pergi terlalu jauh. Kita telah menjaga kayu cemara peraksuan ini selama ribuan tahun. Sekarang setelah tumbuh dewasa, apakah menurutmu kita bisa mencabutnya begitu saja? Singa emas berkata dengan dingin, suaranya mengguncang sembilan langit. Tinggalkan barang-barangmu dan segera pergi. Kami tidak akan menyakitimu. Di sisi lain, ketiga gajah raksasa memiliki suara dingin yang sama. Ular piton raksasa yang melingkari puncak gunung itu mengeluarkan raungan yang ganas. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memakanmu. Kalau berani bertindak, pasti sudah dilakukan sejak lama. Apa masih perlu mengancamku? Bibir gadis berambut umu itu melengkung ke atas, menunjukkan rasa jijik. Aku akan mengambilnya. Bahkan jika kau tidak mau, kau harus melakukannya. Saya sarankan Anda untuk pergi dengan patuh. Anda bahkan dapat membentuk karma yang baik. Siapa tahu, Anda mungkin membutuhkan bantuan saya di masa mendatang. Sembari bicara, dia menoleh ke sekeliling dan ke samping. Kau ke labang besar, cepatlah pergi. Apa, kau ingin mendekatiku? Huff. Tak jauh dari situ, ada sosok yang mendengus dingin. Sosok itu adalah Saint Iblis Bermata Seratus. Wujud aslinya memang seekor ke labang. Sang Santo Iblis Bermata Seratus biasanya merupakan orang yang sulit diatur, tetapi dia tidak berani bergerak di depan gadis berambut ungu. Anda dapat meminumnya, tetapi Anda tidak dapat meminumnya secara keseluruhan. Setiap orang punya bagian. Kamu harus memberiku bagian. Kata Santo Iblis Bermata Seratus dengan dingin. Memberikanmu bagian. Kamu. Kelabang bau? Apakah kau pikir aku takut padamu? Apakah kau pikir aku takut padamu? Gadis berambut ungu itu tidak takut terhadap Santo Iblis Bermata Seratus yang kuat. Jika memang begitu, jangan salahkan aku jika mengambil tindakan. Seratus mata di tubuh Saint Iblis Bermata Seratus memancarkan cahaya Iblis. Jelas bahwa dia tidak tahan lagi. Kita sudah pernah bertarung sebelumnya. Apakah kamu cocok untukku? Gadis berambut ungu itu menggelengkan kepalanya pelan. Tidak akan ada gunanya bagimu jika kita terus bertarung. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ada orang lain yang datang. Bukan hanya dia, tetapi juga Saint Iblis Bermata Seratus juga menoleh untuk melihat. Ketiga Iblis itu juga tercengang. Apakah ada orang lain yang tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani datang? Itu dia, bocah nakal itu. Saint Iblis Bermata Seratus tiba-tiba menunjukkan rasa jijiknya. Dasar Idiot. Dia secara alami melihat bahwa orang yang datang adalah Lin Suan melalui teknik matanya. Berdengung. Salah satu dari tiga gajah raksasa meraung ke langit, dan dunia berputar dengan belalainya. Di kejauhan, Lin Suan datang mendekat dan juga merasakan beberapa aura kuat. Dia dengan hati-hati bersiap untuk bersembunyi. Tetapi pada saat ini, ia menyadari bahwa angin dan awan di sekitarnya berubah dan dunia terbalik. Oh tidak, saya sudah ketahuan. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, dia langsung tersapu. Detik berikutnya, dia tiba di dekatnya dan terbungkus dalam cahaya perak. Begitu dia muncul, tubuhnya bergoyang, tetapi dia dengan cepat menyeimbangkan diri. Orang suci Iblis. Dan mereka ada tiga, sungguh aura Iblis yang kuat. Lin Suan menahan nafas. Kemudian, dia menyadari bahwa ada gadis manusia lainnya. Sang Santo Iblis bermata seratus juga ada di sini. Bocah nakal yang gegabuh, apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Sang Santo Iblis bermata seratus memperlihatkan ekspresi meremehkan. Ular piton raksasa di depannya mendengus dingin. Karena dia seekor semut, dia harus mati. Dia menyadari bahwa kultifasi Lin Suan hanya di tingkat ketiga, bahkan gadis berambut ungu itu sedikit mengernyit. Apakah seseorang dengan kultifasi seperti itu berani datang ke sini? Berdengung. Ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan menyapu bagaikan pusaran air, menyelimuti dunia sepenuhnya. Lin Suan merasakan ada kekuatan dahsyat yang mencoba menyeretnya ke ular piton raksasa itu. Dia mendengus dingin, dan tubuhnya bersinar terang saat dia melancarkan pukulan. Langit runtuh dan bumi retak. Kekuatan itu langsung tersebar olehnya. Aku melihat fenomena itu dan datang untuk melihatnya. Jika aku mengganggumu, aku akan pergi. Mengapa kau harus memakanku begitu kau datang? Lin Suan berkata dengan dingin. Adegan ini mengejutkan ketiga iblis itu. Gadis berambut ungu itu juga menutup mulutnya dan tertawa kecil. Menarik. Kamu baru di alam ketiga, tapi kekuatanmu sangat dahsyat. Kamu sangat mengejutkan. Lin Suan meliriknya dan tersenyum. Peri itu bahkan lebih mengesankan. Dia mampu melawan tiga iblis besar sendirian tanpa rasa takut. Dan dari penampakannya, Anda pasti telah memperoleh harta karun. Aura di tubuhmu terlalu kuat. Kamu punya mata yang tajam. Kenapa kamu mau mencuri hartaku juga? Gadis berambut ungu itu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya membuat dunia kehilangan warnanya. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Gadis yang cantik. Tak lama kemudian, ia tersadar kembali. Lupakan saja, karena harta karun itu ada pemiliknya. Mengapa aku harus ikut campur? Selamat tinggal. Dia berbalik dan pergi. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Kau pikir kau ada di mana? Kata singa emas dengan dingin. Cahaya keemasan di tubuhnya seperti matahari, dengan aura yang tak tertandingi. 3679 Lalu apa yang Anda inginkan? Lin Suan menoleh dan menghadapi beberapa iblis besar. Dia masih tidak takut. Sikap Lin Suan benar-benar membuat marah ketiga binatang besar. Gadis berambut ungu itu tidak takut pada mereka karena statusnya yang luar biasa. Bahkan mereka harus waspada terhadapnya. Tapi anak manusia ini, hak apa yang dimilikinya? Beraninya seorang petapa langit ketiga bersikap begitu sombong di hadapan mereka. Dia sedang mencari kematian. Ketiga iblis besar itu marah. Mereka ingin menyerang, kekuatan suci mereka meluap ke langit. Kata petapa binatang bermata seratus, mengapa kalian bertiga harus berurusan dengan sampah seperti itu? Aku akan melakukannya. Dia mengenal tiga binatang buas besar. Lagipula, dia adalah penduduk asli alam roh timur dan pergi ke kota seribu binatang buas kemudian. Ketiga binatang besar itu mengangguk. Hundred Eyes Demonic Sein adalah junior mereka. Akan lebih baik jika Hundred Eyes Demonic Sein mengambil tindakan. Mereka bertiga harus memikirkan cara menghadapi gadis berambut umu itu. Nak, aku sudah mengampuni nyawamu terakhir kali. Beraninya kau datang ke sini lagi. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Ku bilang matamu milikku. Sang bijak binatang bermata seratus berjalan mendekat dan menatap Lin Suan. Kau mengampuni nyawaku. Beraninya kau berkata begitu. Kau tidak menang terakhir kali. Lin Suan mendengus jijik. Sang bijak binatang bermata seratus mengertakan giginya ketika mendengar hal ini. Memang, dia telah menggunakan beberapa teknik mata tetapi gagal melakukan apapun pada Lin Suan. Sebaliknya, dia melukai mata kanannya. Jika ini tersebar, dia akan kehilangan muka. Anak sialan, pergilah ke neraka. Mata angin surgawi berkedut dan berubah menjadi cahaya biru. Mata hantu menyebar dan memanggil hantu. Teknik mata lainnya juga digunakan. Kemampuan ilahi yang menutupi langit dan bumi menyelimuti Lin Suan. Ketiga binatang buas besar itu menganggup pelan. Tidak buruk. Petapa binatang buas bermata seratus telah tumbuh ke tingkat ini. Yang lebih penting, usianya kurang dari dua ribu tahun. Dia memiliki masa depan yang cerah. Apakah anak ini baik-baik saja? Gadis berambut ungu itu bingung. Bisakah anak manusia ini menangkal begitu banyak teknik mata? Berdengung. Lin Suan tidak menghindar sama sekali dalam menghadapi serangan teknik mata yang begitu mengerikan. Dan sebaliknya, bibirnya melengkung membentuk seringai. Membentuk serangkaian segel tangan, cahaya kemasan berkedip di matanya. Mata ilahi, mata transformasi berjuta-juta. Cahaya itu terus berputar sementara kekuatan roh pedang naga agung mengalir ke matanya. Pedang cahaya kemasan melesat keluar dan bertabrakan dengan pedang cahaya Tian Feng Yan. Keduanya bertabrakan di langit. Di sisi lain, mata kiri Lin Suan berputar dan terbuka. Sebuah pusaran emas muncul, dan seekor kuda yang membawa penunggang tanpa kepala bergegas keluar. Kali ini, tubuh prajurit eksentrik tanpa kepala bersinar dengan cahaya kemasan, dan dua pasang sayap tumbuh di punggungnya. Ia membawa aura Dao Naga. Ini adalah versi yang disempurnakan dari penunggang kuda tanpa kepala. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Begitu dia muncul, tombaknya bergetar hebat dan membuat hantu-hantu di sekitarnya berhamburan. Kekuatannya yang dahsyat menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dia benar-benar menghalanginya. Itu terlalu tidak masuk akal. Ketiga iblis besar itu tercengang. Mereka tahu betapa hebatnya teknik mata penguasa iblis bermata seratus. Namun kini, pemuda manusia di surga ketiga ini mampu menghalanginya. Ada perbedaan dua langit di antara mereka. Bagaimana dia melakukannya? Wajah gadis berambut umu itu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Menarik. Kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan. Hah? Dia berteriak dan ingin pergi. Kau ingin pergi? Tetaplah di sini. Tiga setan besar murka dan panik mencoba menghentikannya. Aku tidak takut padamu. Gadis berambut umu itu melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya tujuh warna untuk melawan. Pertarungan antara keduanya pun pecah, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Di sisi lain, Lin Xuan memblokir serangan Hundred Eye Demon Overlord. Penguasa iblis bermata seratus sangat terkejut. Bagaimana mungkin, baru beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu. Bagaimana teknik matanya bisa meningkat ke tingkat seperti itu? Lebih jauh lagi, mengapa gerakan pria itu terlihat sangat mirip dengan teknik matanya? Dia bisa menggunakan banyak teknik mata karena dia punya banyak mata. Lawannya hanya punya satu pasang mata. Bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak teknik mata? Itu hebat. Lin Xuan sangat senang dengan kenyataan bahwa serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia berkata, Apa lagi yang kau punya? Tunjukkan padaku. Jika kau tidak punya, aku akan melawan. Anak terkutuk, jangan sombong begitu. Penguasa iblis bermata seratus benar-benar marah. Seekor semut surga ketiga berani memprovokasinya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Dengan suara gemuruh, api yang berkobar muncul di mata kirinya dan melayang keluar. Pergi ke neraka. Begitu api itu muncul, langit dan bumi berguncang hebat. Kekosongan di langit pun ikut terbakar. Aku tidak percaya aku tidak bisa membakarmu sampai mati. Ini bukan api biasa. Itu adalah triple through fire, yang sangat kuat. Menghadapi api semacam ini, bahkan seorang suci surga kelima tidak akan berani mencobanya, apalagi seorang suci surga ketiga. Meskipun teknik mata lawannya aneh, pertahanannya jauh lebih lemah darinya. Dia pasti tidak akan mampu menahan triple through fire. Api. Lin Xuan tertawa. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan api itu, dia tidak takut. Sebaliknya, dia maju untuk menghadapinya. Tubuhnya dimandikan dalam api. Ayo. Yang paling dibutuhkan oleh tubuh ilahi sembilan yang adalah berbagai macam api aneh. Api-api ini dapat melembutkan tubuhnya dan membuat fisiknya selangkah lebih maju. Apakah anak ini gila? Penguasa iblis bermata seratus mengira lawannya adalah seorang idiot yang datang untuk mati. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa itu tidak benar. Lawannya tampaknya menggunakan triple through fire untuk berkultivasi. Sialan. Dia pikir aku ini apa? Mesin tanding. Membakar. Teknik mata di mata kirinya berputar dan triple through fire meningkat. Itu menutupi langit dan bumi, membentuk tungku yang ingin memurnikan Lin Xuan sepenuhnya. Tubuh ilahi Lin Xuan bersinar saat ia menyerap dan menggunakan kekuatan ini. Apakah dia marah? Dia merasakan tubuh ilahinya sedikit bergetar. Beberapa bagian tubuhnya bahkan retak dan darah mengalir keluar. Namun, dia tidak peduli. Itu bagus. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menembus tubuh ilahinya. Mata Lin Xuan bersinar. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerapnya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan segala macam teknik mata untuk menahan serangan penguasa iblis bermata seratus. Penguasa iblis bermata seratus sangat marah hingga dia berteriak. Anak sialan, kau benar-benar membuatku marah. Mata vertikal di antara kedua alisnya tiba-tiba bergetar. Suara guntur pun terdengar. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia tidak terus memurnikan tubuhnya. Sebaliknya, dia mundur dari triple through fire seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Mata itu sangat menakutkan. Hanya dengan sekali kedipan saja, bulu kuduknya berdiri. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan membunuhmu. Ekspresi penguasa iblis bermata seratus tampak ganas. Meskipun ia masih memiliki banyak teknik mata, ia tidak berencana untuk menggunakannya. Ia ingin menggunakan teknik yang paling kuat untuk membunuh lawannya. Mata di antara kedua alisnya sangat kuat. Begitu mata itu muncul, seorang sein surga kelima tidak akan menjadi lawannya. Bahkan dapat mengancam sein kecil. Ia tidak percaya lawannya mampu menghalanginya kali ini. 3.680 Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia membuka matanya. Lin Xuan juga merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia membalik tangannya dan puncak pembunuh suci pun muncul di tangannya. Pergi. Lin Xuan memerintahkan. Puncak sein pembunuh berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menyerbu ke depan. Ah! Teriakan menyedihkan pun terdengar. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Meski mata sage iblis bermata seratus itu menakutkan, tetap saja butuh waktu untuk membukanya. Pada saat ini, sebelum dia bisa membuka matanya, mata kirinya telah diserang. Seberkas cahaya kemasan menembus matanya. Untungnya, dia telah menutup matanya pada saat kritis itu, tetapi rasa sakit itu masih sedikit menusuk matanya. Dia merasakan sakit yang menusuk. Apa itu? Dia terus menyerang dengan mata angin surgawi dan mengirimkan cahaya kemasan terbang. Dia melihat bahwa itu adalah seekor lebah. Berengsek. Sage iblis bermata seratus sangat marah. Dia telah disergap. Dia merasakan sakit seperti terbakar di mata kirinya dan tidak bisa membukanya sama sekali. Bahkan darah mengalir keluar. Saya terluka. Saya terluka lagi. Mata kanannya terluka oleh pedang kilawannya, dan sekarang mata kirinya juga terluka. Kedua matanya tertutup dan berdarah. Kalau saja dia tidak mempunyai ratusan mata, dia pasti sudah dibutakan oleh lawannya. Sialan kau, bocah. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sang bijak iblis bermata seratus meraung dan menyerbu ke angkasa. Huff. Lin Suan mendengus. Lain kali kita bertemu, itu tidak akan sesederhana cedera mata. Dia teringat puncak sein pembunuh. Kemudian, Lin Suan berbalik dan melihat ke kejauhan. Pertarungan di kejauhan sangat sengit. Ketiga monster itu menyerang, mencoba menghentikan wanita berambut umu itu. Kekuatan wanita berambut umu itu ternyata sangat kuat. Dia masih bisa menghadapi ketiga monster itu dengan mudah. Meskipun dia tidak menyerang secara agresif, Lin Suan sangat terkejut dengan teknik tubuhnya. Sungguh teknik tubuh yang aneh. Dia bisa menghindari begitu banyak serangan. Siapakah wanita ini? Dia sungguh penasaran. Pada saat itu, ular piton raksasa itu tidak dapat menahannya lagi. Ia meraung dan menggigit wanita berambut umu itu seolah-olah dapat menelan langit. Sang singa emas dan tiga ekor gajah raksasa pun ikut bergerak, melepaskan ilmu bela diri mereka yang tiada taraf. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Wanita berambut umu itu berteriak. Sepasang sayap yang hampir transparan muncul di punggungnya. Dia mengepakannya dengan lembut dan merobek kekosongan itu. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan Lin Suan. Pergi. Dia meraih Lin Suan dengan satu tangan dan mengepakkan sayap di punggungnya lagi. Kemudian, dia menghilang. Saat Lin Suan sadar kembali, dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan pegunungan. Air di sekitarnya berdeguk, burung berkicau, dan bunga-bunga bermekaran. Sosok tiga setan besar itu telah lama menghilang. Wanita berambut umu itu adalah wanita berambut ungu. Hei, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tercengang? Bagaimana kamu akan membalas kebaikan juru selamatmu? Wanita berambut ungu. Lin Suan tersadar. Wanita ini terlalu cepat. Kecepatannya kecepatan-kecepatan ruang-ruang. Terima kasih, peri, atas bantuanmu. Bagaimana aku harus menyapamu? Suan. Bocah, kau mencoba menipuku. Namun, kekuatanmu tidak buruk, dan kau memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Nama saya Li Hong Siu. Apakah dia dari keluarga Li? Lin Suan terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Li yang begitu kuat. Terlebih lagi dia punya firasat bahwa wanita ini bukan manusia. Namun, ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak. Dari keluarga mana asalmu? Kurasa kau cukup kuat. Kau berani melawan penguasa iblis bermata seratus di level tiga. Nama saya Lin Woody. Lin Woody, nama yang menyebalkan. Mata Li Hong Siu membelalak. Kau terlalu sombong. Beraninya kau menyebut dirimu Woody. Itu bukan nama aslimu, kan? Lin Suan tersenyum. Li Hong Siu, itu bukan nama aslimu, kan? Benar sekali, Li Hong Siu adalah nama yang ku berikan pada diriku sendiri. Lin Woody juga nama yang saya berikan pada diri saya sendiri. Kau makin lama makin sesuai dengan keinginanku. Li Hong Siu tersenyum. Dalam percakapan berikut, Lin Suan menjelaskan misi dan situasinya secara singkat. Pada saat yang sama, ia mengetahui bahwa Li Hong Siu bukanlah murid kota suci. Dia tidak datang ke sini untuk berpartisipasi dalam persidangan. Dia bosan dan datang ke sini untuk bersenang-senang. Mulut Lin Suan berkedut. Dia benar-benar berani bersenang-senang di tempat berbahaya seperti ini. Kamu bisa terus bersenang-senang. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Aku harus menemukan batu roh timur. Lin Suan menghitung waktu dan memutuskan untuk segera pergi. Batu roh timur. Karena aku tidak punya kegiatan apapun, mengapa aku tidak menemanimu? Lalu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, wajah Diling sangat muram. Dia telah melarikan diri dari Lin Suan dan tiba di tempat yang aman. Pertama, dia menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, ketika dia meludahkan peti mati perunggu itu lagi dan melihat mayat kuno di dalamnya, wajah tampannya menjadi sangat terdistorsi. Bekas pedang di mayat tua itu belum hilang. Berengsek. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan teknik memperbaikinya. Dia tidak punya pilihan lain. Ini adalah ketergantungan terbesarnya. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Fisik Diling sangat istimewa. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa tubuhnya seperti kuburan yang bisa memelihara mayat. Oleh karena itu, ia memasukkan mayat tua itu ke dalam peti perunggu lagi dan menelan peti perunggu itu ke dalam perutnya. Dia mulai menggunakan garis keturunan tubuhnya untuk memulihkan mayat kuno itu. Akhirnya, ia membayar harga yang sangat mahal dan menelan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembalikan mayat kuno itu. Anak nakal sialan, aku tidak akan memaafkanmu. Diling membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya balas dendam. Dia ingin segera kembali dan membunuh Lin Suan. Namun, dia tahu bahwa melakukan hal itu akan sia-sia. Dia tidak bisa bertindak gegabuh. Kartu truf Lin Suan sangat kuat. Dia harus memikirkan cara untuk membunuh Lin Suan secara diam-diam. Sebelumnya dia bersikap meremehkan, tetapi sekarang dia bukan tandingan Lin Suan. Terlebih lagi, secara tidak sadar, dia tidak berani melawan Lin Suan secara langsung. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar takut pada Lin Suan. Namun, niat membunuh di hatinya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, niat itu malah menguat. Jika aku tidak bisa membunuhmu secara langsung, maka aku akan menggunakan cara lain. Aku tidak yakin kau bisa menahannya. Dia memejamkan mata lagi dan mulai mempersiapkan diri. Dia memurnikan sesuatu. Itu adalah racun yang dia ekstrak dari mayat kuno itu. Itu disebut racun mayat kuno. Racun ini sangat mengerikan. Terlebih lagi, mayat kuno di tangannya jelas sangat kuat. Oleh karena itu, racun di tubuhnya juga sangat kuat. Akhirnya, setelah berusaha keras, dia mampu memperbaikinya. Dia dengan hati-hati menyimpannya dalam labu hitam dan senyum dingin muncul di wajahnya. Bocah, mari kita lihat bagaimana kau akan mati. Sosoknya berkelebat lalu dia menghilang dalam kehampaan. Diling berjalan bolak-balik di hutan. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan mulai mencari Lin Suan. Dia tidak tahu di mana Lin Suan berada, tetapi terakhir kali dia bertarung dengan Lin Suan, dia meninggalkan sebagian orang mayat kuno itu di tubuh Lin Suan. Meski sangat lemah, dia bisa menemukan sambungannya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Benar saja, tak lama kemudian, dia mencibir. Dia menemukannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menambah kecepatan. Berseова dan dia menemukan sindang tidak menambah kecepatan. Dia menambah kepuatan. Terima kasih.